Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara mengaktifkan fitur web server atau IIS di Windows 11. Mungkin saja ada teman-teman yang ingin belajar pemograman web dan menjadikan komputer atau laptop kita sebagai web servernya. Langsung saja kita klik di bagian search. Kemudian kita ketik control dan kita open control panel. Selanjutnya, di bagian sini kita klik uninstall a program. Selanjutnya, di bagian pojok kiri atas, di sini ada menu untuk tune on Windows feature on or off. Kita klik. Selanjutnya, di bagian sini kita centang internet information service. Kemudian kita klik OK. Dan proses instalasi sudah selesai. Kita klik close. Kemudian selanjutnya, kita melakukan testing apakah web server yang kita install sudah berjalan dengan benar. Kita klik start, buka ads, atau mungkin Google Chrome. Kemudian di bagian address bar-nya, kita ketikkan localhost dan kita klik enter. Dan ini adalah internet information service yang sudah kita install tadi. Dengan munculnya halaman ini, berarti web server yang kita buat sudah berjalan dengan benar. Selanjutnya, untuk mengakses control panelnya, kita klik di search. Kemudian ketik IIS, dan kita open internet information service manager. Dan ini adalah control panel internet information service atau web server yang ada di laptop kita. Di bagian sini, kita bisa membuat website lokal di komputer kita, Atau mungkin juga membuat FTP server di komputer kita. Kemudian default folder yang digunakan oleh web server ini akan berada di dalam disk C. Kita klik explorer. Kemudian disk PC, disk C. Dan di sini ada folder inetpub. Kita buka, dan akan berada di dalam folder www.root. Kita buka lagi, dan ini adalah image yang ditampilkan ketika kita membukanya melalui browser localhost tadi. Kita buka, sama seperti ketika kita membuka browser melalui ads. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa memasukkan folder website yang sudah teman-teman buat ke dalam folder ini. Dan teman-teman akan bisa mengaksesnya melalui browser. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.